Setiap kali di Instagram atau TikTok gue ngebahas tentang bahasa Arab, pertanyaan yang muncul terus di komen mau lewat DM di Instagram, TikTok manapun, selalu pada nanya kayak gini Bang, gue mau belajar bahasa Arab nih, tapi gue bingung, gue harus mulai dari mana bang belajarnya? Kan ilmu bahasa Arab banyak bang yang penting, ada Sorof, ada Nahu, ada Balagoh, keedah-keedah bahasa tuh banyak bang, apa bang yang pertama kali gue belajarin nih apa? Setelah gue cari-cari jawaban para guru-guru bahasa, gue searching sana kemari dan gue akhirnya dapet jawaban, kalau kita belajar bahasa baru itu, yang paling pertama kali kita pelajari itu yaitu kita harus berenang dulu di dunia kosa kata bahasa tersebut Misal bahasa Inggris, ya kita banyakin vocabulary bahasa Inggris kita, kalau kita belajar bahasa Arab, pertama kali yang kita lakuin buat mulai belajar bahasa Arab, berbanyak baca-baca hafalin mufrodat Mufrodat itu artinya apa? Kosa kata Terus misal teman-teman nanya, bang tapi kan Sorof juga penting bang, kalau kita gak belajar Sorof, ntar kita gak tau, itu tuh kita nyebut kata kerja ini pas lampau, atau buat masa depan, atau perempuankah, atau laki-laki kah yang nyebutin Terus kan Nahu juga penting bang, kalau kita gak belajar Nahu, kita gak tau ntar akhir kata itu kita nulis Muslimina atau Muslimuna, atau gak kita bilang Ilamisri atau Ilamisro, gimana bang kalau kita gak belajar itu dulu, kan kita ntar bingung Akhirnya gue nemuin jawaban pertanyaan ini lewat guru bahasa Inggris yang ngajar bahasa Inggris 4 tahun di Pare, di Youtubenya beliau Dia ngejelasin orang yang belajar bahasa Inggris, ini Inggris nih ya, dia itu kalau misalnya belajar bahasa Inggris itu perbanyak kosa kata dulu, itu bakal lebih pandai ngomong Dibanding mereka-mereka yang mulai belajarnya itu dari grammar dulu, atau dari kaedah-kaedah bahasa Inggris tersebut Karena belajar kaedah-kaedah bahasa itu kan kita mikir kan ya, mikir buat ngolah-ngolah gitu loh bahasanya itu tuh Buat lampau apa, rumusnya kalau masa depan ini, kalau misalnya laki-laki itu, ini, itu Alhasil orang-orang yang mulai belajar bahasa itu dari rumus-rumus bahasa tersebut dulu daripada kosa kata Pas mau praktek ngomong itu, otaknya itu jadi sering mikir Diolah dulu di otak baru ngomong, diolah dulu di otak baru jawab pertanyaan orang lain Karena pelajarin rumus-rumus bahasa itu kan mikirnya banyak gitu loh Sedangkan kita kalau ngomong itu cuma butuh banyak kosa kata Coba teman-teman besok kalau amin rezekinya bisa pergi ke Arab sana Gue yakin teman-teman yang ngafalin banyak kosa kata Tapi gak paham rumus-rumus nahwu sorof bahasa Arab Itu bakal lebih gampang komunikasi sama orang-orang sekitar di Arab sana Dibanding teman-teman yang kosa katanya dikit Tapi udah pelajarin nahwu sampai jauh, sorof sampai jauh Contoh, teman-teman di Arab terus lapar, pengen beli ayam aja Ya pergilah ke depan penjualnya Orang itu paham, oh mau ayam Daripada teman-teman praktek pake rumus-rumusan yang sesuai Itu penjualnya cengok bro, bengong Karena banyak orang yang jualan disana pun gak paham rumus-rumusan itu Ya kayak kita lah orang Indo yang sampai sekarang pun rumus-rumusan bahasa kita, grammar kita berantakan Kayak kita nanya teman kita yang habis pulang dari pergi Dari mana bro? Dari mana lu? Rumus yang sesuai kan? Dari manakah anda? Dari manakah kamu? Udah kejawab ya? Jadi kalau mau pandai, suatu bahasa apapun itu termasuk bahasa Arab Yang bahasa Arab tuh kaya banget bro Mulailah berbanyak baca-baca dan hafalin kosa kata Kata kerja, kata benda Mungkin habis liat video gue ini teman-teman pada mau nanya Bang, terus kalau gue mau mulai belajar kosa kata Arab nih Mulai banyak ngafalin, baca-baca Itu bagusnya pake kamus Arab Indo kah? Kamus Arab Arab kah? Kamus yang gede segini kah? Atau yang mana bang gue pakenya? Buat teman-teman yang pengen baru mulai belajar bahasa Arab Atau yang lagi ngembangin skill bahasanya Yang pengen nambah wawasan seputar kosa kata nih ya Gue saranin teman-teman pake kamus aku bahasa Arab dari Saluni ID Ini gue baru dikirimin kemarin dan gue udah baca-baca Keren banget isinya Gue kasih tau ya ini ada apa dalamnya Kenapa harus pake Saluni dan emang ada apa dalam Saluni ini? Terus apa sih yang bikin gue yakin banget Kalo Saluni ini bisa ngebantu banget kita belajar bahasa Arab? Mau yang baru belajar atau yang pengen ngembangin bahasanya? Eee, sebelum gue jelasin panjang lebar tentang fitur kamus Saluni ini Gue mau jelasin dulu ini harganya segini 50 ribu udah dapet semuanya Murah, fisiknya mana cakep banget Oke lanjut gue jelasin Yang pertama, kamus ini isinya ada lebih dari 3 ribu kosa kata bahasa Arab Ya ribuan kosa kata itu dikumpulin ke 26 tema-tema kosa kata yang beda-beda Terus kamusnya tuh ada 4 jilid level yang beda-beda Dari beginner sampai ke advanced Contoh kamus yang beginner aja Udah masuk dalamnya banyak banget tema yang udah kita pake kosa kata sehari-hari Dalamnya ada seputar kata sifat, pakaian, perhiasan, tempat makan, dan dapur Hewan-hewan, sekolah, rumah Kita ambil contoh ada tema kamar mandi Dan kerennya lagi Setiap tema itu isinya bukan kayak kita dikasih mentahan kosa kata yang banyak Terus kita suruh mikir itu diapain kosa katanya Kalo gitu doang kan gak bikin otak berkembang Tapi setiap tema itu dibagi-bagi lagi sama Saluni ini Contoh di tema kamar mandi ini Ada kata isem atau benda Ember, gayung, sikat gigi Selain kata benda disini juga disertain kata kerjanya Pake sabun, mengintip Coba parah banget Berhanduk, mandi Gak berhenti di kata benda kata kerja aja Di setiap temanya mereka juga sertain contoh-contoh kalimat yang sempurna Yang kita bisa pake sehari-hari dan gampang prakteknya Nah kalimatnya lengkap-lengkap tuh Gosoklah gigimu setelah makan dan sebelum tidur Dan banyak yang lainnya coba Dan gak berhenti disana aja Kalo udah masuk ke dua jilid yang terakhir Yang advance sama yang intermediate Bakal ada lagi sinonim antonim dalam bahasa Arab Ada lagi yang terkumpulan sinonim kata benda Sinonim kata kerja Kan bahasa Arab kayak banget ya bro Kayak contohnya dalam bahasa Arab itu Kata pergi aja itu banyak banget Ada zahaba, ada godaro, ada intolako Banyak banget Dan nanti jilid terakhir dibahas seputar Ashaqafat al-Ghawiyah Atau wawasan kebahasaan Mereka nih pinter banget bikin kamu sois Udah lah isinya disusun secara sistematis Dan dia dikoreksi sama akademisi Yang udah berpengalaman bertahun-tahun Di bidang bahasa Arab Oh ya BTW mereka besok open order ya Tanggal 29 September ini Jadi buruan deh serbu Instagram dan Shopee mereka Di saluni.id Dan sampai kehabisan Terima kasih telah menonton!